Anam Yesikan News Abdi, Pemirsa Ketua DPR Puan Marani memberikan sejumlah catatan mengenai rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Puan berjanji DPR akan mendengar aspirasi masyarakat saat membahas rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKM. Puan mengatakan DPR sejalan dengan pemerintah dalam memandang perlunya pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Selain itu perlu ada persiapan dan pembahasan mengenai pemindahan lembaga negara dan perwakilan negara asing. Puan memberi contoh keberadaan gedung DPR yang menurutnya harus tetap memiliki nilai guna jika nantinya pusat pemerintahan akan pindah. Rancangan Undang-Undang IKN ini nantinya harus bisa dilengkapi dengan peraturan turunannya secara komprehensif. Tentu saja nanti pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak bukan hanya pemerintah dan DPR tapi juga semua elemen bangsa dalam memberikan masukan. Kemudian juga terkait siapa kemudian yang mengelola atau kemudian memimpin Ibu Kota Negara tersebut. Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda tentu saja dalam pembahasan itu nanti akan dibahas. Juga struktur organisasinya seperti apa tentu saja publik ingin tahu dan ingin ikut memberikan masukan terkait dengan hal tersebut.